Pemirsa diduga akibat saling tatap dan mengancam pengemudi ojol, kelompok pengamen babak belur dihajar masa. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi antara pengamen dan warga hingga masuk ke dalam kampus di Makassar, Sulawesi Selatan. Kelompok pengamen dikejar warga dan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga dan mahasiswa menangkap pengamen yang mengancam salah satu driver ojek online dengan anak panah. Hal itu memancing kemarahan warga dan mahasiswa Universitas Hasanuddin hingga mengejar dan mengeroyok para pengamen. Salah satu pengamen berupaya menyelamatkan diri, namun tak berhasil karena banyaknya warga yang melakukan pembukulan. Akibatnya, para pengamen pun babak belur dihajar warga dan mahasiswa. Beruntung, pihak keamanan kampus berhasil mengamankan para pengamen dari amukan masa yang emosi. Ketiga pengamen itu diserahkan ke Posek Tamalan Raya Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara anak panah yang digunakan untuk mengancam juga diamankan sebagai berang bukti. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aksi tawuran antara dua kelompok remaja di jalan Suryo Pranoto Gambir, Jekal Tepusat. Ini mengakibatkan seorang remaja terluka setelah perkena sambetan senjata tajam. Bahkan diantaranya melakukan aksi saling serang di badan jalan sambil merekam menggunakan telepon genggap. Tawuran antara dua kelompok remaja yang tinggal hanya berseberangan kampung ini pecah di badan jalan Suryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat, Kamis Nihari. Salah satu kelompok datang menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang kubu lawan yang berkumpul di seberang jalan. Akibatnya seorang remaja mengalami luka sobek di bagian pinggang setelah terkena sambetan senjata tajam. Beberapa pelaku pun bahkan sengaja melakukan tawuran sambil merekam menggunakan telepon genggap. Polisi pun hingga kini masih melakukan pendalaman guna menangkap para pelaku tawuran. Sementara korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit Tarakan kini sudah diizinkan kembali ke rumah. Pulauan pengemudi ojek online ini lari kocar kacir melihat petugas dinas perhubungan datang ke kawasan Plaza Kenari Senen, Jakarta Pusat. Pengemudi ojol kabur agar kendaraannya tidak ditahan. Namun sebagian pengendara yang memarkirkan kendaraannya di trotoar dan jalur sepeda harus pasrah karena sepeda motornya diangkut ke atas truk dinas perhubungan. Dari lokasi Jalan Keramat Raya, Jakarta, petugas berhasil menjaring 8 unit sepeda motor yang selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Para pengendara moda dua untuk parkir kendaraannya supaya terkecil lagi. Jadi dia parkir di bawah jalan dan jalur sepeda terkejar. Alibid dia karena di dalam gak nyediain parkiran motor dan untuk konsumennya juga, kalau dia parkir di dalam, gak ada dana lebih bakal pengendara ojek tersebut. Razia akan telus dilakukan untuk mengingatkan pengendara agar selalu tahan terhadap aturan lalu lintas. Motif pemuda membunuh ayah, ibu, dan kakaknya dimagelang dengan racun arsenik karena sakit hati. Dan sementara itu pemirsa jenazah ketiga kru dari helikopter Polri yang mengalami keselakangan di perairan Belitung Timur ditemukan. Dan ini dua informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami membuka pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami. Yaitu di Instagram resmi at laporpolisian underscore inus tv dan di at official inus tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisian.inus at gmail.com. Dan saya Bebit Besami. Dan saya Wilson Purba, lapor polisi. Anda lapor. Kami sampaikan. Si Bungsu Dio Dava menjadi tersangka pembunuhan ayah, ibu, dan kakaknya dengan racun dan dicerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Hasil otopsi dan olah TKP, racun arsenik menjadi penyebab kematian ketiga korban. Ketiganya meninggal dalam rintang waktu 15 hingga 30 menit, usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur arsenik. Menurut polisi, motif pembunuhan karena tersangka sakit hati. Rasa tidak diperhatikan dan didesak mencari pekerjaan. Yang sedang kita gali karena motif awal yang disampaikan, yang ada adalah sakit hati. Sakit hati karena beban yang harus ditanggungnya, karena yang bersangkutan pun juga tidak bekerja. Orang tuanya juga baru pensiun, kakaknya sendiri kandung pun juga tidak bekerja. Selepas kerja di salah satu perbankan, sehingga ini menjadi rasa sakit hati, kenapa hanya dia sendiri yang diberikan beban, sedangkan kakaknya tidak. Berdasarkan pemeriksaan, kejadian ini adalah kedua kalinya tersangka meracuni keluarganya. Sebelumnya, tersangka sempat mencoba menghabisi keluarganya dengan mencampur racun syanida dengan es dawet yang dibagikan kepada keluarga dan kerabat, namun tidak berefek besar. Adik-adik saya, laki-lakinya dari pasangan laki-laki. Dan alatnya, si Ijea, Harimisa. Oh, itu sempat? Muka bira, muka bira. Berapa? Dua hari-hari, Pak. Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana? Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Saya tidak menarik, tapi sama sekali. Sementara hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka sadar dan tidak depresi saat meracuni keluarganya. Tim Liputan AY News melaporkan. Nelayan Tanjung Bingah Kabupaten Belitung menemukan jenazah ketiga kru helikopter NBO-105 nomor P1103 milik Bahar Kampouri. Di baju korban yang ditemukan, 18 mil dari posko pencarian bertuliskan nama Joko Mudo. Biru ya? Biru. Ada pelampung, tapi pelampungnya kompes. Sudah kompes. Jaraknya dari sini, perkiraan berapa, Pak? 18 mil. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke posko pencarian dan tiba pada rabu dini hari tadi. Sesampai di sana, tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur, guna penanganan lebih lanjut. Penanganan itu disampaikan melalui nelayan yang melaut pada dini hari. Pada pukul 00.15, informasi diterima melalui rekan-rekan kita di Rapi. Kemudian, Rapi meneruskan ke Basarnas bahwa ditemukan satu jenazah dengan menggunakan werpak dan diduga adalah salah satu kru. Tahui sebelumnya, korban ditemukan di daerah Karangsewa, daerah timur Pulau Belitung. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli melaporkan. Pria terduga pemerkosa dua anak kandung ini seketika menjadi sasaran amukan warga yang kesal saat digelandang ke mobil polisi di kawasan Panalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Meski dikawal polisi, warga yang emosi terus memukul dan baru berhenti saat mobil yang membawanya meninggalkan lokasi. Bangadeh, baturan, bangadeh, baturan, 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 bangadeh, masuk. Baturan, bangadeh. Pelaku berinisial DS ini kini masih diperiksa intensif di unit perlindungan perempuan dan anak Pores Cimahi. Memang betul sempat adanya video viral di media sosial. Adanya seorang pria terduga pelaku kasus penjambulan terhadap anak kandungnya di Panalarang yang hampir diambuk masa. Untuk tersangka pada saat ini sudah diamankan, ditangkap dan ditahan oleh penyidik Satresrim Pores Cimahi guna proses penyidikan.